Intro Halo guys, aku lagi ada di kalian nih Kalo awas channel lagi mau ada di VW guys Hari yang nyari kemarin kembali Waktu masih-masih kementer nih Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Halo, apa kabar? Kalian hari ini pastinya baik-baik saja kan? Karena saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian Dan yang suka nonton channel saya Ya, channel saya Saya doakan lebih agar kalian sukses selalu Tidak lupa untuk selalu saya ingatkan Gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan Jaga jarak dan pastikan mobilitas anda berkurang Nah, di depan saya sudah ada box smartphone Dari Oppo Reno 7 4G Oppo seri Reno 7 4G ini Melengkapi seri Reno sebelumnya Yang hadir lebih dahulu Yakni Reno 7 5G dan Reno 7Z 5G Smartphone ini memiliki desain yang unik serta elegan Oke, langsung aja kita unboxing Dan cari tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini Langsung aja, check it out! Seperti biasa, kita akan awali dengan unboxing produk atau box smartphone ini Oke, box sudah terbuka Dan kita lihat dulu partisi per partisi dari box ini Di dalam partisi pertama atau partisi yang paling atas Terdapat satu buah softcase Buku petunjuk kartu garansi Ada SIM perdana Serta ada SIM ejector Selanjutnya ada smartphone-nya yang masih tersegel dengan stiker plastik seperti ini Saya letakkan dulu di tempat yang aman Kemudian di bagian paling bawah Terdapat satu buah kepala charger Lalu ada kabel data dan pengisian daya Yang berbentuk USB Type-C Dan hal yang terakhir adalah Kita buka stiker plastik yang menempel pada bodi Oke, seperti inilah bentuk dari Oppo Reno 7 4G-nya Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi Dan saya akan gunakan sebagai penreview Dari segi tampilan Oppo Reno 7 4G ini Memiliki desain yang unik dan terkesan klasik Perangkat ini memiliki dimensi panjang x lebar x tinggi 159.9 x 73.2 x 7.5 mm Dan untuk beratnya atau bobot dari perangkat ini Hanya sekitar 175 gram Oppo Reno 7 4G ini Didesain dengan gaya seperti retro desain Yang membuatnya terlihat klasik namun menarik Hal ini dapat terlihat dari varian warna yang ditawarkan Yaitu berwarna black dan sunset orange Dipadukan dengan desain smartphone yang premium dan berkelas Dan satu lagi perangkat ini telah memiliki sertifikasi IPX4 Yaitu sertifikasi resisten terhadap air Pada bagian layarnya memiliki ukuran 6,43 inch Yang telah dibekali dengan layar tipe AMOLED Dan tentunya telah beresolusi Full HD Plus Dan untuk screen to body ratio-nya mencapai 85,3% Untuk tingkat kecerahannya bisa mencapai 600 nits Untuk melindungi layarnya Telah dibenamkan Corning Gorilla Grace 5 Pada layar Oppo Reno 7 4G ini Dan dengan spesifikasi yang ditawarkan tersebut Anda akan dapat memiliki pengalaman Menggunakan sebuah smartphone yang memiliki refresh rate di 90Hz Yang tentunya dapat mendukung penggunaan smartphone harian Dengan layar super jenis dan jelas Berkat panel AMOLED Lalu didukung dengan fitur refresh rate 90Hz Menghadirkan tampilan visual yang halus dan nyaman Layar ini juga disebut telah memiliki sertifikasi Netflix HDR Amazon HDR dan YouTube HD Untuk memutar video berkualitas tinggi Jadi apabila kita menggunakan perangkat ini Untuk nonton video-video yang berkualitas tinggi Tentu saja membuat nyaman mata Dan untuk menatap layar ini Direntan waktu yang cukup lama Juga tidak membosankan dan nyaman Oke dari desainnya Saya menyimpulkan Desain yang dimiliki Oppo Reno 7 4G ini Memiliki desain yang unik Klasik namun trendy Dan untuk layarnya sendiri Juga tidak usah diragukan lagi Karena telah memiliki AMOLED serta fitur 90Hz Jadi menambah kenyamanan mata kita Untuk menonton konten-konten video Kemudian kita bahas tentang spesifikasi Serta performa dari perangkat ini Smartphone yang satu ini dilengkapi Dengan salah satu prosesor terbaik di kelasnya Yaitu prosesor Qualcomm Snapdragon 680 4G Tentunya dengan prosesor ini Anda dapat dengan mudah Memenuhi kebutuhan smartphone Serta meningkatkan produktivitas harian Kemudian pada CPU-nya Menggunakan Octa-Core Dengan kecepatan 4x2.4GHz 265 Gold Dan 4x1.9GHz 265 Silver Serta untuk pengolahan grafisnya Menggunakan Reno 610 Sebagai pelengkap OPPO Reno7 4G Menggunakan sistem operasi ColorOS 12 Yang berbasis Android 11 Tentunya dengan spesifikasi seperti ini Anda tidak perlu khawatir lagi Tentang smartphone yang akan frezy Like atau bahkan beroperasi lebih lambat Selain itu Snapdragon 680 4G ini Menghadirkan kinerja cepat pada Reno7 Sambil memberikan konsumsi daya yang rendah Perangkat Reno7 ini hadir dalam konfigurasi RAM 8GB Dan untuk internal memorinya sebesar 256GB Jika RAM yang dirasa kurang Reno7 dilengkapi dengan teknologi ekspansi RAM Yang memberikan tambahan perluasan memori Mulai dari 2GB hingga 5GB Lanjut kita uji platforma Menggunakan metode sintetis Atau menggunakan aplikasi benchmark Antutu versi 9 Pada pengujian sintetis ini Oppo Reno7 4G Berhasil meraih skor di atas 280 ribuan Kemudian saya beralih uji performa Bermain game di perangkat ini Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya Dan didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius Yang pertama saya menguji performa Bermain game PUBG Mobile di perangkat ini Dengan settingan grafik buatan smartphone Untuk settingan grafik mencapai balance Sedangkan untuk rate-nya mencapai medium Berkat dukungan SOC, CPU, serta GPU yang mumpuni Alhasil perangkat ini dapat memainkan game PUBG Mobile dengan lancar Dari awal permainan hingga 60 menit Saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini Saya belum menemukan ada kendala apapun Seperti lag atau frame yang terasa drop Walaupun saya memainkan game PUBG Mobile ini terbilang lama Yaitu sekitar 60 menit Untuk suhu perangkat sendiri Belum saya rasakan adanya kenaikan suhu Dari belakang bodi smartphone ini Jadi kesimpulannya perangkat ini dapat memainkan game Sekelas PUBG Mobile Direntan waktu yang cukup lama Dengan kualitas gambar yang menurut saya sudah bagus Apalagi suhu perangkatnya tidak mengalami Kenaikan secara signifikan Menambah kenyamanan dalam memainkan game ini Di perangkat Oppo Reno7 4G Lanjut saya memainkan game yang sekelas Seperti PUBG Mobile yaitu Call of Duty Sama halnya dalam memainkan game PUBG Mobile Memainkan Call of Duty di perangkat Oppo Reno7 4G ini Juga terbilang lancar Memainkan game ini memang ada sih Saya menemukan lag-lag ringan Tapi tidak dengan frame rate-nya Frame rate-nya masih terjaga dan tetap lancar Namun berbeda dengan memainkan game PUBG Mobile Memainkan game Call of Duty ini Untuk suhu perangkatnya Nah untuk suhu perangkatnya ini Mulai berangsur-angsur naik Direntan waktu 30 menit Saya sudah merasakan hawa hangat Dari belakang smartphone ini Namun kenaikan suhu tadi Tidak terlalu ekstrim ya Tidak terlalu panas banget lah Tidak terlalu mengganggu kenyamanan Anda Atau pengalaman Anda Dalam memainkan game Call of Duty di perangkat ini Jadi kesimpulan dalam pengujian performa Bermain game di perangkat ini Bisa dibilang perangkat ini Mampu memainkan game Sekelas PUBG Mobile atau Call of Duty Dengan baik dan lancar Setelah 45 menit saya memainkan game ini Saya ukur ulang suhunya Dan didapati suhu sekitar 36 derajat celcius Kemudian pada kameranya Menggunakan setup triple camera Dengan sensor utama sebesar 64MP Bukan 1.7 Yang berguna sebagai sensor wide Lalu ada kamera sebesar 2MP Dengan bukan 3.3 Yang berguna sebagai mikroskop Terakhir adalah kamera sebesar 2MP Bukan 2.4 Yang berguna sebagai sensor kedalaman Kamera utama dilengkapi dengan Zero serta Ace Pada kamera selfie-nya Yang berbentuk console Memiliki besaran sensor 32MP Dengan bukan 2.4 Untuk perekaman video Kamera utamanya hanya mampu Merekam video hingga resolusi 1080p per 30fps Sedangkan untuk kamera selfie-nya Juga sama Yaitu mampu merekam video hingga resolusi 1080p per 30fps Hasil foto dan video dari kamera ini Terbilang baik Foto dengan karakter kuat Pencahayaan yang luar biasa Jenih dan terang Langsung aja berikut adalah Contoh foto dan video Yang dihasilkan dari kamera smartphone OPPO Reno7 4G Dan ini di pengaturan 720p Tanpa ada mode cantik Namun untuk mode cantik Dan tidak cantik Bisa terlihat ya Untuk mode tidak cantik Wajah saya terlihat halus Tidak ada bekas-bekas jerawat Dan 720p Untuk noise-nya sendiri Tambah banyak Walaupun di ruangan ini Banyak cahaya Tapi untuk kualitas gambarnya Masih banyak noise Yang ditangkap oleh kamera ini Untuk fps-nya sendiri Atau laju bingkainya Tidak ada masalah Tidak terjadi patah-patah Ataupun lag Saat kameranya menangkap Objek gambar selfie Seperti ini Oke ini di pengaturan 1080p x 30fps Dengan mode cantik Jadi wajah saya terlihat halus Namun untuk gambar Atau objek yang ditangkap Di ruang tertutup Dengan adanya cahaya sedikit Seperti ini Masih timbul banyak noise Di pengaturan 30fps Tidak ada masalah Untuk pergerakan Seperti mimik Menurut saya ini Tidak ada patah-patah Jadi masih good Di 30fps Namun untuk kualitas gambarnya Masih banyak noise Walaupun cahaya Di ruangan ini Sebenarnya dibantu Dengan cahaya lampu Dan cukup terang Namun untuk hasil Atau kualitas video Masih tampak Sedikit adanya noise Oke guys Ini pada siang hari Saya di dalam ruangan Saya ingin mengetahui Tentang Untuk zooming Serta Kalau kita zooming Apakah masih detail Ini adalah contohnya Satu jam Saya akan zooming Apakah masih detail Ini di 10 kali zooming Dan masih kelihatan jelas Untuk kediatan gambar Atau objek yang saya tangkap Seperti ini Angka-angkanya Masih terlihat jelas Terus Ya agak sedikit noise Tapi tidak terlalu pecah Terbilang masih bagus Untuk zooming Walaupun ini Di dalam ruangan Sebenarnya Oke good Dan kemudian Saya menggunakan Mode video Di 1080px Yang tadi 720px Sedangkan ini Yang 1080px Kita coba Untuk Mode zooming Apakah Tampak lebih detail Dibanding Dengan yang 720px Oke Ini 10 kali zooming Dan hasilnya Good Masih terlihat jelas Untuk Tangkapan layarnya Dari mode video ini Walaupun Banyak noise Tapi tidak terlalu pecah Saya lihat Masih terlihat jelas Oke Good Oke guys Disini saya menggunakan Mode mikroskop Yang 15 kali zoom Jadi kelihatan banget Ini saya berada Di meja ini Ini adalah Taplak meja saya Nah kelihatan banget Untuk Detail Dari Taplak meja Seperti ini Seperti sel-sel Jadi terlihat jelas Untuk Bagian-bagian Dari Taplak Meja Yang saya gunakan Tuh ada kotoran-kotoran Gini terlihat jelas Keren ya Ada mode Mikroskopnya Namun ini bisa Bekerja di tempat Atau cahaya yang cukup Jadi kalau cahaya yang Tidak cukup Tidak akan terlihat Jelas seperti ini Oke itu Terlihat benang-benangnya Keren Dan ini saya gunakan Untuk melihat Detail Daripada jam Yang tadi kita gunakan Sebagai objek Untuk mode mikroskop Jadi 15 kali Pembasaran ini Untuk mode mikroskop Terlihat masih jelas Seperti Angka-angka Seperti ini Namun Untuk penggunaan Seperti ini Ada kotoran Di dekat jarum jam Terlihat Penggunaan mode Seperti ini Untuk Pegangan smartphone Tidak boleh Terlalu banyak goyang Atau gerakan-gerakan Sehingga Tetap fokus Pada objek Yang mau kita ambil Oke Good Keren Halo guys Balik lagi nih Di Anggir Osmone Channel Kali ini aku makan video HP OPPO Reno7 Yang 4G Kali ini aku masih di kamera utama Dengan resolusi yang terendah Yaitu di 20px Dan untuk di pengaturan terendah Sekalipun Kalian bisa melakukan Flash-nya langsung nih guys Oke Langsung aja kita coba ya Tuh Kan Jadi kalau misalkan kalian Waktu tengah malam nih Kalian datuk kawatir Karena ini Udah ada Flash-nya Kalian tidak Oke Sambil gelang-gelang Pokoknya ini cocok banget nih Buat kalian yang suka Alpohong vlog Karena kadangnya itu bagus banget Tapi kita langsung ber Resolusi berikutnya Nah Kali ini aku udah sampe di resolusi tertingginya nih Yaitu di 1080px Jadi seperti ini penampilannya guys Gimana kira-kira Apakah di layar Haca Anda tuh Menimbulkan noise Atau di usul ada delay Itu sebenarnya Langsung kita coba aja Gimana Kira-kira aman gak Kalau menurut aku sih aman ya Untuk delay-nya Karena Tanpa flash-nya pun Ini sudah terang Tuh Apalagi sekarang Menggunakan flash Jadi makin terang gitu ya Karena cahaya itu Berpengaruh Untuk mengurangi noise Oke Kita langsung coba Kamera selfie-nya aja Halo guys Jadi kita lagi ada di kamera selfie-nya nih Betul sekali Kita di pengaturan 720-nya Ini Seperti inilah penampakannya Di yang rendah ya Ini ada fitur flash Apa bisa langsung digunakan ya Kita coba ya Oh bisa-bisa Tapi untuk flash-nya Kita menggunakan layar ya Bukan lampu Bukan lampu yang menyorot gitu ya Lalu kita tersambil jalan Apakah ada delay Apakah ada delay Amant ya Untuk delay-nya Untuk delay-nya sih aman Untuk noise Agak masih kelihatan dikit ya Untuk delay layar handphone Nggak tahu lagi Kalau di layar kaca Anda Seperti apa Jangan lupa komentar Untuk menilai hasilnya Oke kita ke pengaturan selanjutnya Halo Kali ini kita sudah sampai di resolusi paling tinggi ya Di 1080 ya Iya betul banget Nampaknya masih ada Kreatan noise ya Di layar handphone-nya Di 1080 Ini pengaturan tertinggi Iya betul banget Untuk kamera selfie-nya Oke kita coba Tersambil jalan ya Apakah Delay dan perubahan warna Ketika Kita berada di Luar atau di dalam ruangan Apakah Berubah secara otomatis Ini agak redup ya guys Kalau agak redup Noise-nya terlihat jelas sekali ya Oke coba Kita gunakan flash Nah seperti ini aman ya Cukup membantu ya Untuk kamera selfie-nya Oke Jangan lupa like, comment Subscribe Anggir waspada channel Dan lupa tambah loncengnya Oke guys Aku mau kasih tau ke kalian nih Untuk di HP OPPO Reno7-nya ini Juga ada Filtur Buat sticker-stickernya nih Jadi banyak banget Pilihan sticker-nya nih Kalian bisa pilih sesuai Kemauan kalian sendiri Tuh lucu kan Oke Kali ini juga aku mau kasih tau ke kalian Kalau di HP OPPO Reno7-nya ini Ada fitur yang Bisa menggunakan sticker-nya Jadi pilihan sticker-nya temennya Udah banyak banget Kalian bisa pilih sesuai Kemauan kalian sendiri Jadi guys Sampai jumpa di HP OPPO Reno7-nya ini 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 Kalau sampai dia Mereka jumpa di HP OPPO Reno7-nya ini Sampai jumpa di HP OPPO Reno7-nya ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beralih kita ke bagian audio atau speakernya Memiliki layar yang cukup bagus pasti didukung dengan speaker yang berkualitas Menghasilkan suara yang nyaring keras namun tidak cempreng serta bertenaga Berikut adalah contoh keluaran audionya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada fitur keamanannya perangkat ini memiliki sensor sidik jari berada di bawah layar Untuk kualitasnya memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari Begitu juga dengan sensor face unlocknya Juga memiliki kecepatan dalam memindai wajah Kemudian perangkat ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya Seperti adanya under display optical, accelerometer, zero proximity, dan kompas Serta juga ada fitur NFC pada perangkat ini Fitur lainnya yang menaik adalah apabila kamu melakukan pengecasan pada perangkat ini Untuk kamera belakangnya terdapat orbit ring Kemudian yang terakhir adalah kapasitas baterai Perangkat ini memiliki kapasitas baterai sebesar 4500 mAh Didukung dengan pengisian daya cepat sebesar 33W HP ini dapat mengisi daya dengan charging Super Force 33W Sehingga dapat dengan cepat mengisi daya ketimbang smartphone dengan tipe yang sama Oke sobat semua sekian dulu video review singkat dari saya Terima kasih telah menonton video-video saya Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax